Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Pak Pemirsa Jadi di hari ini Selasa tanggal 3 ya 3 April 2018 Kita kedatangan 6 orang tamu dari Korea Selatan Korea Selatan tepatnya Dari kota Suwon Suwon itu adalah salah satu Sister City Bandung Yang dimulai sejak tahun 1997 Jadi kalau dihitung Sekarang sudah 20 tahun lebih Jadi kemarin ada peringatan 20 tahun kerjasama Sister City Bandung dan Suwon Beberapa hasil dari Sister City Cooperation Kerjasama Sister City Antara Bandung dengan Suwon itu Di antaranya adalah Sektor-sektor budaya Sektor Perdagangan Dimana Kabin Kota Bandung dengan Suwon itu Bekerjasama Dan hari ini Merupakan Salah satu bentuk Kerjasama Bandung dengan Suwon Mereka hadir ke sini Untuk menawarkan Pendidikan yang ada di Korea Di Suwon itu Jadi Datang 3 universiti 3 universitas Di sini hadir Rekan-rekan kita Berenam dari 3 universitas Dan dari pemerintah kota Suwon Dari Universitas Ajo Dari Universitas Kyung-hi Lalu dari Universitas Sung-kyung-kwan Correct Correct Dan Di sini Kita ada Ada 6 orang Ada 6 orang Rekan dari Korea Dan satu lagi adalah Dari pemerintah Kota Suwon Maksud dan tujuan dari Rekan-rekan ini Datang ke kota Bandung Itu adalah Sudah disampaikan Untuk memperkenalkan Pendidikan tinggi Yang ada di kota Suwon Oleh sebab itu Mereka Program mereka Di kota Bandung ini Selama 4 hari ini Mereka akan berkeliling Ke SMA-SMA Yang ada Di kota Bandung Mulai mereka nanti Ke SMA 3 SMA 5 SMA 8 SMA 2 SMA Tarunabakti SMA Alusius Dan SMA Darulikam Dan pada akhirnya Nanti pada saat Hari Kamis Itu akan ada Eduver Pameran pendidikan Yang akan menampilkan Tiga universitas ini Bersamaan dengan Universitas Yang ada di Bandung Tempatnya Di Grahasanusi Di Unpad Nah Sebetulnya Tujuan Tujuan kerjasama itu Dimana-mana adalah Untuk Mendapatkan Saling Pengertian Saling Keuntungan Antara kedua Belah pihak Saling menguntungkan Antara kedua Belah pihak Oleh sebab itu Pada saat nanti Kita pameran Di Unpad Di Eduver Tersebut Tidak hanya Universitas mereka Yang menjelaskan Tentang pendidikan Yang ada di Suwon Korea Tapi juga Pihak kita Dari Unpad Dari Telkom University Dan universitas yang lain Akan menjelaskan Kepada mereka Pihak Korea Tentang pendidikan Yang ada di Indonesia Khususnya di Kota Banyu Selamatdiay Unya Izang Yang Juli LLuc I'm foton Syuwa South Korea I'm in charge of Promoting Recentric I hope a lot of Banzong students have a chance to study in Korean. Thank you. Hello, I am Hyunjung Kim, Trisha from Suwon Center for International Cooperation. I am in charge of Banzong Indonesia. Actually, Banzong is one of the international sister cities of Suwon. Me and the three representative universities in Suwon came here for the whole education fair and to attract outstanding Indonesian students in Banzong. And thank you so much for your welcoming. And I hope you're going to win. You said Manga? Manga? Great! Manga, Manga in English. Manga, 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 Manga. I'm from Sen мод��학교 at Banzong. It's been the first time in Indonesia to come here. My heart is really happy when I come here. My heart is very happy. My heart is very good. My heart is very good. My heart is very good. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 dengan Ajo University. Alex, could you please explain about cooperation with UNPAD? UNPAD 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 Pajajaran University. Could you please explain how the progress of the cooperation between Ajo and Pajajaran University? Okay, okay. Ajo University and UNPAD are sister universities. And we operate programs like student exchange and dual degree program. Actually, we promote dual degree program, but there is only one student who came to Ajo University for dual degree program. Her name is Violeta. She studied for two years in Ajo, and now she moved to Australia to study further. If you UNPAD send more students, we can receive them. We can provide the courses in English for the dual degree students, especially in business administration department. And the students in dual degree program, they are satisfied with our professors and curriculum. Also, our professors like the students, especially for dual degree program. Thank you. Thank you, Alas. So... ... 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